Intro Sebuah rekaman video menampilkan seorang siswa, Auk, jatuh dari plafon sekolah swasta di kota Palopo saat hendak mengambil shot lecok atau bola badminton. Akibat kejadian tersebut, korban sempat dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan jalan. Birisnya, pihak sekolah meminta orang tua membayar ganti rugi sebesar Rp375.000 untuk perbaikan komputer dan plafon yang rusak. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram at Peran Aupriu Info. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!